Hai assalamualaikum sobat kues salam jumpa dengan kita nih nih video durasi panjang guys sampai 30 menit guys campur-campur guys ya jadi pekerjaan saya itu memang untuk sepeda ya Emang udah kita apa hibahkan badan untuk sepeda guys bisa banget ini sepeda kawan kita pasti waktu itu servisnya biasa ini sepeda harian guys karyawan trakindo nih guys sawangan ke terhitung terhitung eh apa tuh trakindo gos ya kadang ketemu kita di jalan guys kalau pas pulang nih pakenya haprase jadi haprase itu kuatnya bukan main eh jadi video ini tuh banyak kejadian yang sedikit di luar video-video konten yang lain guys maksud saya bagi youtuber yang lain tuh beda karena saya tuh apa adanya ya ya videonya begitu ya perpengkelan sepeda nanti habis ini ada sepeda bambu mau ke Swedia dipaking ada sepeda MTB pakai double sus itali punya pakai pedal aksis ada kemudian ada ini dia ini remnya nyangkut remnya seramnya suka nyangkut kadang-kadang guys terus ada sepeda eh 360 di normalin kembali ganti cok yang 16 tadinya kan 13 terus ada masih banyak lagi ya video apa-apa lagi tuh saya lupa tuh ampe jadi gitu guys jadi kalau orang kota ya maksudnya itu yang biasa aktivitas di perkotaan ya ya senen selasa rebuk kemis jumat eh aktivitasnya udah penuh di kantor ya dapat tekanan ya dari bosnya dapat tekanan di customer ya dah di rumah dapat tekanan lagi dari keluarga ya dah dari istri dari anak dari paman dari bibi dari ponakan ya dari adik dari kakak memorinya penuh pikirannya penuh gitu ya ruwet ya ruwet kalau bahasa ruwet itu apa kalau bahasa jawanya tuh budrek ya pusing di atas pusing jadi kalau pusing biasa migren ada bodrek enak gitu pusing pala bawah yang laki-laki enak ada pasangan jangan lakukan itu kemudian kalau pusing pikiran ngelepasnya gimana nih sambil ngobrol sampe dengan saya nih sambil nonton video 30 menit ini campur-campur tentang perbaikan sepeda jadi adanya penyakit itu ada dua macam masuknya ada yang dari luar ada yang di dalam kalau yang dari luar itu ya mungkin yo naudu tidak mendalik ya kecelakaan ya atau ya kecelakaan itu banyak ada yang di kendaraan ada yang jatuh ada yang ketimpa pohon ada yang ketimpa sepeda saya pernah ketimpa batangan kepala saya itu itu sakit dari luar ada pun sakit dari dalam sakit dari dalam itu sakit jantung limpa paru-paru apalagi itu ginjal apa semua di organ tubuh dalam itu yang kita nggak lihat kecuali pak dokter itu kebanyakan ya maaf bukan kita sok pinter ya itu dari pikiran guys contoh gini misal seorang remaja kemudian ditinggal pasangannya misal gitu kemudian deh pikiran aduh gua ditinggal kekasih gua gitu dah merana 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 pikiran hatinya itu hatinya ngenes 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 udah ngenes 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 Hai nggak makan nggak minum frustasi ya lama-lama mati ya gitu sakit ya gimana cara ngatasinya bila sambahan kerja dalam waktu sum seminggu itu tujuh kali atau namen 6 kalian 6 hari ya sama ngilanginya bersepeda refreshing ya refreshing kalau sama usianya di atas 40 pakai sepeda yang ringan-ringan mau berat ya nggak papa kalau masih mampu memang basicnya ada ini pakai e-bag ini kalau udah pensiunan ya ada-ada jadi kalau udah pensiunan itu kan jaman-jaman canggih itu udah ada elektriknya misalnya di rumah kok bosan gitu minggat 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 bahasanya keren kapur dari rumah olahraga nah sepeda kalau diteleponnya tapi mana nih nggak pulang-pulang pakai pakai elektrik langsung hadir pulang langsung kenceng kan pakai e-bag gitu guys ya itu tadi jadi kalau penyakit dari dalam itu dari pikiran jadi kalau pikirannya kita pusing ya da mikirin kerjaan pusing lama-lama dia hatinya itu jadi hitam mikirnya enggak enggak jadi kalau hati kita bersih ya jiwa kita bersih otomatis organ dalam tubuh juga bekerja dengan bersih baik-baik saja sesuai dengan udah diurut sesuai dengan yang aboh bikin maksudnya itu ya normal biasa-biasa saja kalau hatinya enggak enggak bersih ya repot apalagi makan dan minum nah nih nih sekalian ini buat seru-seruan kita ngobrol santai guys ya nih sepeda bambu mau pergi ke Swedia nih kita perakai kita itu hidupnya di belakang layar guys nih mau pergi ke Swedia sepeda bambu apa enggak keren orang Indonesia itu hebat-hebat produk Indonesia ya fremenya Indonesia ya wong Jowo saya ngomongnya komponennya pakai Shimano Shimano nya Japan 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 kemudian pakai ledpro Tiongkok ya guys saya nggak ngomong ya impor semua ya banyak lokal kenda loh enggak aja saya nggak ngomong apa tuh ini produk luar biasa tidak ini produk emang bagus ya bambu guys ya ya luar biasa lah bolehlah maaf ya luar biasa bambu jadi sepeda dulu bambu itu bisa ngusir Belanda guys ya bambu lonceng ini pakai Shimano ini kita paking jadi kita pakai dia mau naik pesawat guys ya kita pakai sebelum dipakai itu dipastikan dulu jangan sampai apa gagal ya Jadi kalau sepeda bagus harga bagus yang pasang juga mekanik yang yang bagus dari seiring sejalan seirama ya kelaras jadinya simetris selaras gitu nanti di paking bagus kabarnya udah nyampe nih tapi kalau makin sepeda mau naik pesawat dikempeskan ya ini bar tabnya diganti ini yang beli wong Londo yang swedi aduh banget ya ya semoga ya beliau yang beli nonton ini maturnuhun sudah percaya Makita kenalan ini aku eko wong Jowo pekalungan guys ya ini tutorial Masang Bartek nah kembali ke tadi jadi apa yang kita makan apa yang kita minum itu berakibat pada diri kita pasangan kita dan keturunan kita apa ya Iya ya kalau mengutip dari bahasa Arab itu kulu wasrobun walata serifu habisan dalil Masaiko makan dan minum jangan berlebih ikut dari hadis bukan Quran itu Insyaallah ya nanti dikoreksilah makan dan minum jangan berlebih jadi kalau kita makan dan minum itu pasti kalau berlebih kita akan muntah saya pernah melakukan itu habis naik sepeda ya karena fiksi ngebut ya makan minum susu malamnya makan lagi masuk semua saya muntah tuh jam 1 malam ya cuma makan dan minum jangan berlebih udah nggak muat ini umum sifatnya sifatnya umum ini bukan yang kita makan aja maksudnya sifatnya umum istilah kata jangan serakah gitu loh jangan serakah kalau serakah itu udah kekenyangan bubar apapun itu kecuali hal-hal yang kebaikan ya kalau kebaikan mau serakah silakan mau sholat 24 jam mau ibadah terus mau apa pokoknya ada ukurannya tapi kalau hal-hal yang negatif ya hal-hal yang buruk hal-hal yang buruk kalau berlebih tobatnya susah atau debatnya susah karena sudah enak ya ya kalau kita kan sebagai manusia umumnya kan sama yang maha kuasa kan dikasih pikiran tuh mana hal yang buruk kan dulu sekolah ambil yang baik-baik tinggalkan yang buruk-buruk bukan begitu ini yang sekolahan malah melakukan yang buruk-buruknya gimana ini kalah sama yang nggak sekolahan tapi kalau kita sebagai umat manusia apapun itulah terbelakangnya mau jawa kayak mau batak kayak mau apa nalurnya alami itu sebetulnya udah dikasih pikiran bisa memilah ada filternya ini perbuatan yang kurang baik berakibat begini ini perbuatan yang baik berakibat begitu nah jadi itu semua tuh ngefek pada diri kita jadi kalau kita pengen sehat tuannya nggak setruk ya ambil yang yang baik-baik saja ya kalau emang terpaksa terpaksa yang betul-betul terpaksa terpaksa banget nggak bisa dihindari kok harus ngambil yang buruk sampai harus harus bertobat Hai tobatnya enggak usah bayar saman istighfar pada Allah subhanahu wa ta'ala ya kalau mau kalau muslim ya sholat ya kalau selain muslim ya apapun agamanya silahkan mendekat pada ilahi minta ngapura marangkusti Allah woi bisa banget masa ikanik saya sebut namanya aku ini 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 melakukan ini ini ya ini salah nih sayon sewu ya omong dialog sama yang maha kuasa ya Allah itu dimana ada di atas Tuhan Tuhan yang maha esa ada di atas jadi gitu jadi apa yang dia minum apa yang dia makan itu berakibat pada diri diri dia tersebut tersebut kalau orang Jawa itu apa becek ketitik Allah ketoro ya lah apa yang dia dia tanam dia petik tuai benai di anak-anam padi ya tumbuhnya padi di anak-anam singkong ya tumbuhnya singkong gitu kan kacang melok lancaran ya lah kalau anak itu ikut bapaknya ya kebagusan itu bakalan dilihat ya pecek ketitik Allah ketoro kejelekan juga bahkan kelihatan jadi gitu apalagi sekarang ini guys udah mau dibungkus mau pergi ke Sweden pecek ketitik Allah ketoro ini yang yang parah di parah ini pecek ketitik Allah ketoro tapi sekarang udah ketoro juga enggak malu orang kadang-kadang guys ya pecek ketitik Allah ketoro jadi kebagusan itu kelihatan kejelasan juga kelihatan tapi sekarang keburukan itu dibungkus hingga kelihatannya baik aja ini sambil ngobrol santai ya nih video spesial ini ini kita pakai dengan kita teman-teman kita guys kita tenaganya banyak guys ini terijaya satu dan dua kita kan dua toko guys ya ada terijaya dua itu buka unit dan jual-jual sepeda jadi kalau terijaya satu nih tempat saya ini mekanik buat upgrade meng-upgrade sepeda guys ini update sepeda guys kita ada minyak tanah guys bersih-bersih jadi gitu apalagi di era digital seperti ini karena digital juga lera keterbukaan kan semua megang internet ya jadi kalau kita sebagai manusia umumnya dan kita sudah mengetahui itu ada 7 Oktober ya Israel po Israel Hamas menyerang Israel itu ternyata tahun ternyata Israel itu jajah dari tahun 48 saya nggak lah ini generasi ketiga kan berarti bisa ngelawan Indonesia nggak sama nih kita masuk generasi ketiga guys Indonesia makanya sekarang udah banyaknya cerdas-cerdas yang pinter-pinter ya luar biasa ini Alhamdulillah ya orang Indonesia itu gitu hebat-hebat seperti saya sendiri nih saya mengaku ya saya datang dari pekalongan ya merantau ke Jakarta ya bisa bikin akun YouTube jadi mekanik sepeda Oh ya mekanik sepeda kerjanya berapa masih itu katanya ini bercanda ya nih sepeda road bike nih kita belak-belakan ini belak-belakan jadi sepeda itu nggak ada pendidikan formalnya ya nggak ada kuliahnya nggak ada studi khusus yang penting punya basic punya basic punya basic punya ngerti kunci ya punya naluri punya insting yang mengetahui mana itu lurus mana ini enggak mana ini miring mana ini pernya lemah kalau sepeda kan mainnya peraja nih burung di rumah guys ada iguana juga tuh punya tetangga kita guys ya gitulah kita berbagi dengan alam ya ini ada pro action guys pro action gampang rusak emang ya nanti video komplitnya ada nih pro action spesial buat pro action ya jadi gitu jadi gajinya berapa untuk mekanik sepeda ya kalau dia tukang kalau dia tukang montir ahli itu keumuman yang lain-lain kalau dia eh apa tuh dibawahnya tukang apanya penyebutnya tuh keneklah taruhnya dibawahnya lagi dan dibawahnya lagi dan dibawah lagi terus cukup nggak untuk kehidupan zaman sekarang ya cukup nggak cukup kurang nggak kurang namanya kurang hidup kan kayak gitu manusia tuh banyak maunya jadi gitu tapi gini guys kembali ke obrolan tadi hera keterbukaan kita akan makin cerdas jadi ternyata setelah sesudah berapa ya saya lahir tahun 1977 hidup ke jaman sekarang itu orang saya dipikirin orang saya dipikirin ini pengalaman ya orang saya dipikirin karena apa jadi kebutuhan kita sama yang memberi hidup itu dikasih wah nih keren ini nih nih sepeda ini apa yang agak murah ini remnya nggak nyangkut-nyangkut kadang-kadang nih rapapun tak kita bleeding nih kawan kita yang punya nih jauh-jauh disamperin marip-marip nih misal gini nih Mas Eko kita menggambarin diri sendiri suka upload di YouTube pagi sore siang malam-malam nggak nggak hitungan ngarep ya ngarep buah semuanya akan ngarep jadi gini latihan yang apa yang hidup kita apa yang lain hidup kita itu oleh Allah itu udah disiapkan kebutuhannya jadi gitu jadi kebutuhan kita sudah siapkan Allah subhanahu wa ta'ala kita pengen sepeda udah disiapkan mungkin datangnya tahun depan dua tahun lagi atau setahun lagi oleh jadi bertahap mungkin kita pengen rumah lagi disiapkan kebutuhan kita tuh disiapkan Allah subhanahu wa ta'ala tapi untuk untuk kita mencapai apa yang disiapkan Allah oleh Tuhan itu kita harus berusaha jadi saling 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 menyambut gitu jadi kita harus bekerja keras ya bekerja dan berdoa seperti nyanyiannya Bang Roma berjuang 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 sekuat tenaga koleng-koleng gitu dah jadi orang-orang dulu tuh udah ngajarin kita-kita jadi berjuang dan berdoa ikhtiar ya ikhtiar terus berusaha terus kemudian apa yang terjadi di Indonesia ini agak politis nih ngomongnya kenapa Indonesia kalau digambarkan hutangnya malah naik masyarakatnya wakin terpuruk orang Indonesia sekarang makanya makan tabungan apa ada yang membantah dengan omongan saya coba komen di bawah orang Indonesia makan tabungan untuk 10 tahun terakhir ini ada yang makin kaya ada yang biasa-biasa saja ada yang malah minus ya bahkan minus banget ini 10 tahun terakhir ini kita akan munggu di presiden ini ini salah siapa Ayo siapa yang salah Ayo kita hidup di Indonesia itu makan dan minum menghirup udara di Indonesia menikmati suasana Indonesia Apakah kita bisa milih saya mau lahir di Israel yang misal gitu saya mulai di Palestina saya mau lahir di Amerika kan nggak bisa guys kita lahir di Indonesia 10 tahun terakhir ini kita bagaimana posisinya untuk ekonomi nih maaf nih kita ngomongnya agak naik dikit nih sambil ngoprek sepeda durasinya panjang ini guys sampai 30 menitnya udah menit 18 yang seru kita tambahin 10 tahun terakhir ini kita dipimpin oleh Pak Jokowi ya presiden ya Alhamdulillah kita mempunyai presiden tapi gimana ekonomi kita mungkin tahu sebelum ada yang meningkat ya ada yang sedang-sedang saja ada yang baik-baik saja ada yang stak aja segitu aja nggak naik nggak turun ada yang malah utang dia biasa aja tapi harus pinjem ini penjol 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 penjembang naruh PPKP utang mertua ya di situ mungkin atau ada yang malah di PHK ada yang minus yang tadinya tukang bangunan maaf nih jadi malah jadi apa jadi apa dibawahnya lagi yang tadinya mekanik sepeda jadi tukang cilok ya bukan aja saya menyinggung merendahkan tukang cilok ya bukan maksudnya level-level hidup kita itu turun itu itu siapa yang salah ini kalau sampai posisinya ada di situ sampai ngobrol aja ya saya posisi 10 tahun saya meningkat Alhamdulillah disyukurin dan bersyukur dan dan berdoa bersyukur dan bersabar ya siapa yang salah kalau saya pribadi ya selaku konten kreator saya kan bisa melihat Indonesia sudah merdeka 78 tahun lebih bahkan nih kok begini ya lah kok begini gitu ya mau sekolah susah yang yang susah yang gampang ya banyak ya saya ngomong bebas nih umumnya kesehatan yang susah yang yang susah banyak yang 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 baik juga banyak ya tahu mau apalagi itu mau nyari kerja ya yang susah banyak yang gampang juga banyak nah itulah yang salah siapa yang salah Pak sopirnya semuanya yang memangku jabatan saya nggak menyalahkan siapapun itu pokoknya semuanya yang mempunyai jabatan dari tingkat RT paling rendah sampai paling ujung kenapa membawa Indonesia oloh serem banget begini ya begini begini dan begini saya bisa ngobrol di situ hutangnya makin naik kehidupannya kita ini ada yang biasa-biasa saja itu pun di dokong di dokter didukung oleh keturunan oleh ras lagi mat oleh ini apa nasab karena bapaknya kaya anaknya jadi kaya betul jarang orang bapaknya yang biasa kemudian jadi kaya itu jarang biasanya kayak gitu jadi kalau posisi sekarang itu gini kayak gentong Indonesia bukan kayak gentong jadi dari bawah tulang masing shoot gitu di atas tuh gendut nah jadi ekonomi bawah itu repot harus utang PRI ya da kur ya da ayo siapa yang melakukan itu ya da rapopo namanya buat kehidupan laki-laki berkorban ya ke bank kemudian yang menyodorkan usaha kredit untuk kelangsungan hidup rumah tangganya apakah itu salah nggak apa-apa namanya tanggung jawab kayak gitu ya jangan kriminal ya jangan kriminal ya bagaimana yang bagus tuh kayak kayak negara-negara tetangga tuh India tuh yang tanya dukung ya orang-orang usaha dikasih kebebasan dikasih kucurana segar naunya itu didukung ya sedikit Tiongkok tuh terkita ya tak produksi barangnya luar biasa bisa ekspor kemana-mana Malaysia tuh yang negara kecil ya tak malah TKI kita kerja kesono kan lucu Indonesia dari Sabang sampai meroki meliharan orangnya ya siapa yang salah kalau mobil itu yang nggak salah Pak supirnya Pak yang punya mobil ini ini maaf nih kita ngobrol jauh nih tapi buat seru-seruan aja nih Biar nggak bosan guys ya soalnya di email sama Mas Youtubenya jadi ini Bang Eko nih Kobax nih mau ngobrol-ngobrol apa mau apa ya coba digiri bareng-bareng ngobrol santai ya nih kita tadi ada kesehatan ada politik ada nanti agama tadi ada agama juga sedikit emang seketu banyak emang ide-idenya tanpa naskah loh guys ya tanpa naskah ya tanpa dialog tanpa dialog orang-orang latihan saya langsung bablas aja ya apa enggak gokil ya ini curhat 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 selaku ya selaku ya apa namanya pelaku usaha saya termasukkan walaupun saya selaku kuli ya laku kuli selaku kuli ya jadi gitu ibarat kita bawa sepeda sepeda kita masuk jurang ya salah yang bawa tak ini Alhamdulillah kita nanti ada presiden yang baru Bapak Prabowo Sipianto ya matahari terbit Insya Allah ya Bismillah Bismillah ya Bismillah ya yang tadinya terpuruk-terpuruk mudah-mudahan ya habis dilantik ekonomi Indonesia menggeliat kita bisa terbang ya Indonesia bisa emas bukan cemas ya Indonesia emas harapannya gitu tenang orang Indonesia itu ini apa orangnya kreatif-kreatif jadi karena dengan keterbatasan dia bisa loncat loncat membatakan kuantum habis abang bisa loncat ya jadi begitu bisa loncatan kuantum loncatan kuantum loncatan kuantum maksudnya loncatan yang nggak masuk akal yang nggak bisa diprediksi ya dari apa langsung loncat teman tapi pakai perhitungannya naik tapi terukur jadi bagi kawan-kawan kita sebangsa dan setanah air keren banget udah kayak upacara aja yang tadinya baru lulus sekolah ya mau SMK SMA STM atau habis lurus kuliah nyari kerjaan nyari di locker-locker IG di locker-locker online cuma nikmatin dulu apa yang anda dapat 3 bulan atau jangan lama-lama kalau nggak enak ya jadi misalnya sampai kerja di Alfa atau di warah laba yang lain atau di apa-apa terserah lah kok merasa dibodohin ya merasa dibodohin nih maksud saya gini masa dibodohin saya nggak memocokkan Alfa ya jadi semuanya gajinya dipotong misal gitu kemudian ya gitu dah jam kerja nggak jelas ya sama nikmatin dulu buat pengalaman setelah itu sama nyari pekerjaan yang lebih baik lagi kalau emang orang tuanya dulunya pengusaha anaknya sudah lulus sekolah sasaranin usaha tapi syarat tempatnya jangan ngontrak temannya jangan ngontrak temannya jangan ngontrak rukunya nggak boleh ngontrak ya harus punya sendiri kalau ngontrak repot repot ya orang untuk awal enggak apa-apa tapi lihat dulu perkembangannya jadi dipandang dulu usahanya ini bakalan jalan apa enggak dilihat lingkungannya radius berapa meter eh berapa puluh meter atau berapa kilo itu yang yang mau beli produk sama itu ada apa enggak gitu jadi jangan sampai buat buat usaha di pinggir jalan kosong jalan-jalan raya yang apa namanya jalur cepat kadang-kadang kan ada old man oke old man tapi kan Nabi kita ngasih tahu ya kan waktu lagi zaman pada hijrah ke Madinah ada tuh sobat kita yang dulunya Sudagar di Mekah Perang Kures datang ke Madinah nggak punya apa-apa ya ya cuman hanya pasar gimana ada pasar Abdul Rahman bin Auf kan nggak salah gimana ada pasar Oh ditunjukkan disitu pasar dalam waktu berapa bulan langsung jadi pengusaha jadi gitu intinya di pasar seperti Trijaya nih pasar Pondok Labu siapa yang nguasain sepeda Trijaya bos Vicky ya bos kita dari kebayoran Vicky Wijaya namanya punya dua toko guys ya satu toko jual unit di depan Alisar sampai Bang Mandiri jalan raya Pondok Labu satu lagi tempat saya mekanik sepedanya eh baterainya di jalan dan marga satwa samping BRI itu guntisnya lama udah lama dua puluh tahun yang lalu ya jadi gitu jadi kalau orang selaku orang tua kemudian anak-anak kita sudah gede terus kitanya mampu bikin usaha bikinin usaha bikinin usaha kalau emang kitanya dulu PNS masukin PNS ya tadi dulunya kita dokter dokter mahal banget guys sekolahnya makanya kita kurang dokter oh iya kurang dokter om om biar bayar jadi saya ngomongnya agak jauh nih dokter susah di Indonesia karena sekolahnya mahal banget ya sekolah mahal dokter mahal mana murah dokter sepeda karena sekolahnya mahal ya dokter yang jadi pengen sekolah jadi pengen jadi dokter sedikit dokter gigi air mustopo sana bayaran itu mak dokter gigi air harus tahunan mahal juga dokter gigi sepeda malah murah ketawa sendiri saya ini ada sepeda sepeda kawan kita nih kali 360 tadinya double centering dirubah jadi apa single belakang juga belakang single jadi cuma tiga di internal guys buat lari om kita nah ini biasa pelanggan kita nih jadi kayak gitu kemarin saya lihat berita itu dokter itu harus impor ke luar negeri gimana dokter sekolahnya kita di Indonesia sekolahnya mahal aturan gampang dibikin susah itu kayak gitu kalau kita enggak kalau saya ini jadi kembali ke ini ke sepeda ya maaf ya kalau saya ini Alhamdulillah ya yang gampang dibikin lebih mudah yang susah dibikin gampang itu moto hidup hidup saya itu kayak gitu pecek ke titik Allah ketorong ya apa yang dia petik eh apa yang dia petik peti yang dia tanam dulu ya apalagi sekarang jadi kita ya jadi tidak ada dusta diantara kita apa enggak keren itu mohon mohon moto hidup saya itu kayak gitu guys Oke ya ngobrolnya panjang banget nih ada salah-salah kata-kata saya minta maaf sebesar-besaran nih curhat panjang nih kita sudah berkawan lama di YouTube ini masa enggak curhat ntar lain-lain waktu ikuti video saya syukur-syukur subscribe ya sambil kita ngobrol santai ya dibikin enjoy ya seneng-seneng aja intinya apa aku luas robu walaupun seribu makan dan minum jangan terlebih ya bila ada kata-kata yang salah saya minta maaf ya Assalamualaikum selamat menikmati